Legenda Putri Mayang Cinde Dahulu kala ada rombongan orang Sumedang Larang datang ke Karawang. Mereka adalah rombongan pasukan yang dikirim untuk menjaga wilayah Karawang di bagian timur. Rombongan itu menyusuri sungai Cilamaya dan berhenti di salah satu muara anak kali Cilamaya yang kini bernama Citapen. Di sana terdapat sebuah tanah berbukit yang ditumbuhi pohon-pohon rindang dan sejuk. Tempat ini sangat cocok untuk kita jadikan tempat tinggal. Ujar pemimpin rombongan yang bernama Arya, Logender kepada rombongannya. Sebaiknya kita berhenti di sini dan membangun sebuah kampung. Semua orang setuju. Mereka kemudian bergotong royo membuat perkampungan kecil. Selanjutnya mereka tinggal di sana. Mereka hidup dengan aman dan damai. Kaum lelaki selain bertani juga sering berlatih sirat untuk menjaga semangat tempur mereka. Sedangkan kaum perempuan biasanya memasak dan membantu kaum lelaki mengurus kebun. Arya, Logender menjadi pemimpin kampung. Dia memiliki adik yang bernama Mayang Cinde. Karena ia suka memakai sebuah Cinde atau selendang berwarna kayas. Suatu hari penduduk kampung ribut. Putri Mayang Cinde mendadak hilang. Orang-orang kemudian sibuk mencarinya. Aneh, kemana perginya adikku itu? Masa sih kalian tidak ada yang tahu? Kata Arya, Logender pada orang-orang. Terakhir, saya melihatnya sedang duduk di pohon dekat muara. Pujar seseorang. Kalau begitu, ayo kita cari ke sana. Ajak Arya, Logender. Penduduk kemudian bergegas ke arah muara sungai. Tapi, sampainya di sana mereka tidak menemukan Mayang Cinde. Anehnya, di sana ditemukan sebuah benda milik Mayang Cinde berupa karembong atau selendang berwarna kaya. Itu selendang adikku. Kaget Arya, Logender. Tapi, kemana Mayang Cinde-nya? Apa mungkin dia tenggelam? Bus, jangan ngomong sembarangan. Semua orang jadi bingung. Arya, Logender kemudian menyuruh semua mencari sepanjang pinggir sungai Cilamaya. Tapi, sampai berhari-hari, sosok Mayang Cinde tidak juga ditemukan. Hilangnya Mayang Cinde menjadi misteri yang tak terpecahkan. Akhirnya, Arya, Logender mengikhlaskan adiknya yang hilang tak tentu rimbanya. Dia dan orang-orang kembali memusatkan perhatiannya pada upaya menjaga karawang di bagian timur. Mereka berhasil membangun sebuah kampung yang juga berfungsi sebagai pangkalan pasukan yang kuat. Kampung itu kemudian dinamakan Cinde atau Cicinde yang berarti selendang kaya. Menurut cerita, kampung itu menjadi kampung paling awal yang berdiri di timur Karawang. Setelah beberapa lama, karena populasi yang semakin bertambah, sebagian penduduk membangun lagi perkampungan yang agak terpisah. Penduduknya terdiri dari para prajurit Arya, Logender. Mereka membawa serta perlengkapan perangnya ke kampung tersebut. Oleh sebab itu, sekarang kampung itu dikenal sebagai kampung pusaka. Karena setiap penduduknya memiliki pusaka atau peralatan senjata warisan orang tuanya yang merupakan pengikut Arya Logender. Selain itu, kampung itu terkenal dengan sebutan kampung jawara. Mengingat penduduknya dahulu merupakan orang-orang sakti rombongan prajurit Sumedang Larang. Kampung pusaka atau kampung jawara terdapat di perbatasan desa Cicinde Utara dan Jaya Mukti Kecamatan Banyusari. Sementara itu, kecantikan Mayang Cicinde konon menitis ke air yang menyerap di wilayah tersebut. Sehingga sampai sekarang ada kepercayaan bahwa orang luar yang datang ke kampung Cicinde dan minum airnya, maka mereka akan betah dan enggan pergi. Sedangkan selendang kayas peninggalan Mayang Cicinde sesekali muncul pada malam hari berupa cahaya kuning yang melesat di langit dan jatuh ke bekas lokasi kampung Cicinde. Keberadaan cahaya selendang tersebut oleh masyarakat Cicinde dulu dianggap sebagai petunjuk mengenai pemimpin yang direstui Mayang Cicinde untuk memimpin kampungnya Cicinde. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.